Intro Selamat siang Profesius kembali hadir Kembali bersama saya Dewa Aktianta berikut berita selengkapnya Ujian teras yang menggulir kawasan Singosari Kabupaten Malam Sejak Senin Malam hingga Selasa Dini Hari Membuat plengseng dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya plengseng dengan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mendokoh Raya berserta korban yakni satpam bernama Rudi 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RW 15 desa Watu Gede Pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapol Sek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BBDB Kabupaten Malam menghimbau masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan Wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Baik kita beralih ke berita Surabaya Memperingati Hari Ibu siswa berikaduh buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 selasa siang Sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu unda tersinta Tak hanya itu sang ibu unda pun turut meneteskan air mata saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tuanya Mereka masing-masing diharapkan dalam peringati Hari Ibu ini para siswa bisa mengungkapkan keinginan dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tua sendiri serta di sekolah Informasi menutup perjumpaan kita kali ini Bersama saya Dewa Agianta dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa Baik Tia dan Pernisa saat ini saya sedang berada di pengungsian penanggal kecamatan Candipura Kabupaten Lumajang Jawa Timur Dan kondisi saat ini sangatlah kondusif dan untuk para pengungsi sendiri sedang beraktifitas seperti biasa Dan untuk para anak-anak dari pengungsi itu sendiri juga sudah melaksanakan kegiatan trauma healing dengan materi pembelajaran Dan untuk evakuasi itu sendiri dihentikan sementara dikarenakan abu vulkanik yang turun disertai hujan Dan untuk tim para relawan dan tim SAR ditarik mundur ke pusat posko yang di zona aman Dikarenakan cuaca yang tidak mendukung serta zona yang merah Dan saya mendapatkan informasi bahwa dari informasi bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tidak hadir di pengungsian ini dikarenakan kondisi cuaca dan kondisi keamanan di daerah tersebut Dari Lumajang Jawa Timur kembali ke studio